Cut the mountain and let it fly adalah kalimat yang bagi saya seperti berbahasa ya. Karena kata-kata ini mengandung semangat yang besar, semangat yang kuat-kuat saya. Jadi pertama kali memang tercetus di tahun 2009 waktu itu di Lyon, di Lyon, Binali. Saya membuat sebuah mural besar dengan lukas dengan panjang 75 meter, tinggi 15 meter. Dengan semangat yang tinggi, saya menyelesaikan mural itu kurang lebih sebulan. Sebulan dengan waktu yang sangat fleksibel waktu itu. Dan muncullah ide Cut the Mountain and Let it Fly. Saya ingin menyoroti sebuah senten, sebuah kalimat tentang, sekali lagi, tentang semangat yang luar biasa. Bagaimana keinginan-keinginan, harapan, tujuan, ide-ide yang manusia ingin ciptakan itu adalah sebuah gunung besar, kaku, keras, dan bahkan berat ataupun menjadi beban. Tapi dengan semangat yang terjaga, semangat yang tetap berkobar, dengan semangat yang sangat luar biasa, kita berusaha memotong, memangkas gunung itu hingga, agar gunung-gunung itu bisa terbang. Seperti harapan-harapan yang tidak pernah putus asa, hal-hal yang tidak pernah padam dari jiwa-jiwa atau diri kita atau manusia. Inilah yang sebenarnya mendasari ide dari Cut the Mountain and Let it Fly. Satu ada mural, mural besar tinggi 6 meter, panjangnya 13 meter. Dan ada mural, satu yang on-site, jadi seperti harapan-harapan yang, seperti saya bilang tadi, harapan-harapan luar biasa yang saya wujudkan dengan mural yang besar di dalam galeri, dan nantinya setelah pameran itu akan hilang. Terus berikutnya ada karya bordir, dengan ukuran yang besar juga, ada karya lukisan, ada karya patung, dan juga satu lagi ada karya on-site juga yang saya bikin, The Views, karya tiga dimensi yang saya tanam di dinding galeri. Dan ini, ini beberapa jenis karya yang ada di pameran di Robocek kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!